Takdir cinta yang kupilih tanggal 26 Agustus tahun 2023 yang menceritakan Jeffrey terkejut dengan permintaan Bu Astrid Sinetron takdir cinta yang kupilih kisahnya semakin seru dan bikin Anda geregetan para penggemar Setia Novia dan Jeffrey sehingga jangan sampai ketinggalan untuk menontonnya Seperti kita ketahui sinetron takdir cinta yang kupilih akan memasuki episode terbaru yang siap bikin Anda merasa betah bagi para penonton Dan sinetron takdir cinta yang kupilih tayang pada hari ini tanggal 26 Agustus tahun 2023 di saluran resmi seperti SCTV yang bisa Anda tonton Penasaran dengan takdir cinta yang kupilih tanggal 26 Agustus tahun 2023 yang menceritakan Jeffrey terkejut dengan permintaan Bu Astrid Simak ulasan hari ini sampai selesai Dikutip Bantenraya.co.id dari berbagai sumber, berikut ini adalah sinopsis takdir cinta yang kupilih tanggal 26 Agustus tahun 2023 yang menceritakan Jeffrey terkejut dengan permintaan Bu Astrid Beberapa waktu lalu Bu Astrid merasa bersalah atas perbuatan suaminya ke menantunya Kali ini Bu Astrid justru ingin Novia bisa mencabut laporannya terhadap Arjuna sehingga ia bisa bebas dari penjara Ternyata Jeffrey terkejut dengan permintaan Sang Ibunda seolah tak ingin melakukan hal itu kepada Novia Meskipun tahu bukanlah istrinya yang melaporkan Sang Ayah ke polisi Tapi tindakan Arjuna beberapa waktu lalu yang hampir membuat Novia celaka juga tak bisa dibenarkan Sehingga permintaan Bu Astrid cukup membuat Yefri keberatan Ditambah lagi kini Novia mendapat hujatan dari publik usai videonya viral dan dikep sebagai menantu yang jahat Ditakdir cinta yang kupilih malam nanti juga akan menceritakan tentang Tami yang akhirnya menerima hakim kembali Sebelumnya sempat terjadi permasalahan diantara mereka yang membuat Tami kesal ke hakim karena dirinya terkena amarah ibu mertua Namun setelah hakim melakukan beberapa hal yang membuat Tami senang akhirnya mereka kembali bersama Permasalahan diantara mereka sempat membuat suasana hati Tami buruk dan sampai di kantor membuat para karyawan heran Karena sebagai pengantin baru dirinya malah terlihat kurang baik Cerita lainnya datang dari Miranti yang kini sedang bekerja keras setelah akhirnya menemukan pekerjaan baru Pasalnya sebelumnya Miranti sempat kesulitan mendapat pekerjaan karena hasutan orang-orang suruhan Arjuna Wardana Miranti pun belum sadar jika Bu Astrid sudah mulai curiga akan keberadaan Kinara yang mencurigakan Setelah sebelumnya Arjuna pun curiga ada kaitannya antara Kinara dengan mendian anak pertamanya Lantas, Jeffrey merasa kecewa karena tahu kebenaran tentang istrinya dari Mike Ia menceritakan hal ini pada Ben Ben memberikan saran yang bijak bahwa bisa saja Mike berbohong tentang hal itu Sementara itu, Bu Astrid meminta Jeffrey untuk membujur Novia menyelesaikan masalah ini dengan cara kekeluargaan Jeffrey merasa ini tidak adil bagi Novia Sementara itu pasangan Hakim dan Tami lagi di fase mesra-mesranya Mereka saling melakukan hal-hal yang bikin gemas Jeffrey menggiring Novia untuk bicara berdua ke dalam mobil Di perjalanan, Jeffrey sangat ugal-ugalan sehingga membuat Novia takut Jeffrey langsung marah dan menanyakan Novia cerita apa ke Mike Novia pun bingung dengan maksud dari pertanyaan Jeffrey Ini karena setiap kali mereka bertengkar, Novia selalu cerita ke Mike Ini membuat Jeffrey sangat merasa cemburu Serendah itu aku di mata kamu, ucap Novia Jeffrey makin merasa marah dengan pernyataan Novia Novia pun menjelaskan tentang tujuannya datang ke Mike Novia bilang kedatangannya ke Mike untuk menanyakan pada Mike apakah ia yang melaporkan Arjuna ke polisi Jeffrey meremehkan pertanyaan Novia karena memang mana mungkin Mike akan jujur Jeffrey marah karena Novia bergerak sendiri tanpa melibatkannya Novia balik menyerang Jeffrey dengan mengatakan Jeffrey pun melakukan hal serupa Novia keluar dari mobil Bagaimana kelanjutan ceritanya? Saksikan di takdir cinta yang kupilih pada malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat di SCTV